Robot pengisian bahan bakar pertama di dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas bunda dua super power Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Bila ada yang bertanya pengetahuan apakah yang paling berharga di dunia ini, maka filsuf asal Inggris bernama Herbert Spencer akan menjawab Anda, Sains. Sains tidak mengenal batas karena itu adalah kekayaan seluruh umat manusia, dan merupakan obor yang menerangi dunia. Tetapi, para ilmuwan adalah milih ibu pertiwi. China, bagaikan sebuah mobil balap Formula One yang terus melaju bertumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Belum lama ini, negeri tirai bambu ini meluncurkan robot rumah pintar pertama di dunia yang dapat membantu mengisi bahan bakar dalam waktu tiga menit saja. Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan semakin matangnya teknologi artificial intelligence atau AI, saat ini robot telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia untuk pekerjaan yang membosankan dan monoton, seperti pengisian bahan bakar. Robot cerdas mengisi bahan bakar pertama di dunia secara resmi telah mulai bekerja. Ayo, mari kita lihat lebih dekat apa saja kelebihannya dibanding tenaga kerja manusia. Pertama, robot pengisian bahan bakar pintar ini mulai bekerja pada tanggal 10 September. Pertama kali dioperasikan di stasiun gas Sinopec Nanning, Provinsi Guangxi, China, yang menandai tahap aplikasi robot pengisian bahan bakar pintar mulai memasuki pasar. Kedua, membuka tutup tangki secara otomatis dan selesai pengisian dalam tiga menit. Pemilik mobil hanya perlu menyelesaikan pesanan pada aplikasi pengisian bahan bakar. Robot cerdas akan secara akurat mengenali posisi tangki mobil, mengulurkan lengannya, membuka tangki bahan bakar, memasukkan pistol untuk mengisi bahan bakar persis seperti manusia. Robot akan secara otomatis menutup-tutup tangki setelah pengisian bahan bakar. Seluruh proses pengoperasian berlangsung sangat cepat, sehingga pemilik mobil tidak perlu turun dari mobil. Dalam arti sebenarnya, semua proses pengisian berjalan nyaman dan aman. Ini adalah rasa teknologi yang cukup memuaskan dan menyenangkan bagi setiap orang. Ketiga, yang lebih mengejutkan adalah robot ini juga dapat mengidentifikasi jenis kendaraan Anda, penarik, darurat pengisian bahan bakar, dan fungsi lainnya. Selain pengisian bahan bakar otomatis, robot ini dapat mengidentifikasi warna, bentuk, ukuran, posisi, metode pembukaan untuk tangki mobil Anda, dan lain sebagainya. Artinya, dari tutup tangki bahan bakar kendaraan yang berbeda, secara otomatis menentukan dan menyaring mobil kendaraan, dan menemukan posisi tutup tangki bahan bakar. Secara otomatis membuka dan menutup bagian dalam dan luar tangki, dan mewujudkan kecerdasan membuka dan menutup disertai tindakan mencolokkan dan mencabut pistol pengisian, memberikan kepada pengguna suatu pengalaman pengisian bahan bakar tak berawak cerdas, yang baru dan unik. Robot pom bensin ini juga memiliki beberapa fungsi menonjol, seperti peringatan intrusi secara abnormal, rantai parkir darurat, kendaraan bepergian sebelum pengisian selesai, dan berbagai macam fungsi lainnya yang secara efektif melindungi keselamatan pemilik mobil. Di masa depan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau disingkat SPBU, pintar akan terus ditingkatkan, dan akan mencakup 80% kendaraan kecil dalam waktu 2 tahun. Waktu penungguan kendaraan di SPBU akan meningkat 50% dengan total waktu pengisian bahan bakar hanya dalam 180 detik. Apa pendapat Anda tentang robot pengisian bahan bakar pintar ini? Apakah cocok diterapkan di Indonesia? Pastikan Anda subscribe dan share akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!